Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kenapa hasil dilindungi badan hukum Supaya tidak gampang disentuh oleh orang lain Makanya kenapa susunnya sapi gampang dicekir uang Karena susunnya sapi tidak dilindungi badan Kan orang-orang sapi behan Nah saya ingin menempatkan Seorang ibu ini Menjadi Awal mula Menjadikan bangsa ini besar Berarti apa? Berangkat dari ibu tiangba Perempuan Dimuliakan dalam islam Saya ingat betul Akhir tahun kemarin Saya membuat kajian di Bali Saya istirahat di pantai puter Ketemu dengan bule Australia yang sedang sumur Susunya dijemur Yang berarti di Bali Untungnya saya pakai kacamata hitam Sehingga saya melotot tidak ketahuan Di luar mana yang bobot Cerekat Buka kocomoto nih Sorry Tidak akan pernah saya buka Karena mataku terlalu indah untuk dinikmati Saya pakai kacamata tak copot nih Rondo Pink Santah Bule ini pak Datang ke saya Kebetulan di Apollos Karena dulu saya pernah mengislamkan Satu bule dari Australia Namanya Antonio Sepordori Mbak-mbak sekitar usia 26 tahun Dia mendatangin saya Hey Saya ingin bertanya kepada kamu satu hal Apa saya ingin Terus kita Coba anda jawab Kenapa agama Islam itu hanya aturan Ini gak boleh Itu gak boleh Minum khamar gak boleh Makan babi gak boleh Perempuan di penjara Harus pakai jifat menutup auratnya Untuk menikmatinya harus dihalalkan Menggunakan hijab dan kobun Anak ini Bule yang tanya sama saya Dia anak yang lahir Hasil dari kumpul tebun Hati-hati Jangan sampai orang malam Orang malam Terang malam kumpul tebun Tapi kalau anda kumpul tebun Punya anak namanya Bude Anak ibu pun jadi nama apa Bude Tidak harus menjadi hitam dan baik Tidak harus menjadi putih dan malis Untuk dicintai Tapi yang sepakat Ibu-ibu itu harus menonjauh Saya sepakat Wajah itu harus di lawak Bukan di edit Wah, wah, wah Ada pula posting pak Ya Allah Wah, ngedit Sorry ya Saya itu tersinggung Kalau ada orang ngedit foto cakep-cakep Kasian kosmita Yang sudah cakep Ditira editan Cantik itu relatif Editing alternatif Ingat cantik itu Sarannya tidak harus putih Tapi yang baru cewek Betul? Ya maksudnya Berengosen 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 Tantang Berengosen 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 Bapak ibu Kenapa perempuan Diperlakukan seperti itu? Agamamu Banyak aturannya Apa jawabannya Saya mau tinggi Bapak ibu Saya jawab begini Eh Misis Sedih melalui Tuhan Saya jawab Kamu tanya apa? Kenapa agama Islam Banyak aturannya? Ya Kenapa agama itu Banyak aturannya? Jawabannya adalah Karena manusia Banyak Maka Kemauan-kemauan Manusia Harus diatur Supaya Nggak Tuhan langsung Makanya Mohon maaf Bapak ibu Nggak ada hidup Yang tanpa aturan Polisi Lebih kuasa Lebih sejata Tetap Melalui Aturan Makanya Walaupun Betang 2 Melakukan kriminalitas Tetap Di penjara Jadi tersangka Betul? Tetap ada aturan Mati karena tepuk tangan Mati karena tepuk tangan Ini didesain Islam didesain Untuk memuliakan perempuan Dulu bayi lahir Perempuan dibunuh Begitu Islam hadir Perempuan dimuliakan Coba anda lihat Begitu perempuan hadir Kancik Nabi mengatakan Surga itu terletak di bawah kaki Saya selesai surfing di Jakarta Saya bilang sama anak saya Umur 5 tahun Anak saya nomor 2 Mufti Nabi Ulayyamik Kamu lana hadir Ibu rohman Kenapa bu? Terlalu panjang Anak-anakku Dini Sejumungi aku Dini Sejumungi aku Dini Kau cantum Menurut Repotin Tidak Aku lahir Yura nyumbang Anak saya 5 tahun Tadi nama saya begini Abah Apa anak? Saya mau tanya sama abah Tanya apa? Tadi abah di TV Ngaji apa? Surga itu terletak di bawah kaki ibu Anak saya tanya Abah Kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Canggu 5 tahun Momen gak sih Aku meneng Anak saya tanya lagi Bah Kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Saya diam Akhirnya anak saya ngomong Dia viral Raison Jawa Caranya apa sih Kamu tanya apa nak? Abah Kenapa surga itu terletak di bawah kaki ibu? Akhirnya saya jawab Apa jawaban saya? Iya nak Surga itu terletak di bawah kaki ibu Kenapa? Karena kalau diantara 2 kaki ibu Surga nyoboh Aku yang menengah Anakku jawab Oh anak pantes Kemarin ibu jalannya pelan-pelan Lepas-epas Takut surganya rusak Aku mungkin akan ngerti lah sih Bagi pengajian tim gila PKK Sumpah Tapi dia pengajian Apa? Karena kemarin saya diminta Pas pengajian Lungjur Arema Malang Mau Liga Indonesia Itu pengajian Benerlah saya ngerti Gak masih gak bisa Malah saya untuk PKK Jadi tuan saya Islam ini di desain Memuliakan perempuan Derajat perempuan Tiga kali lipat Dibandingkan laki-laki Maka saya pernah kebang Satu mesin saya bilang Hormati ibumu 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 Bapakmu Pulang Jumatan Anak selama rumah Wartu Yang buruh mati siapa Ibu 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 Bapak Anak saya saya tanya Bapaknya berapa deh Satu Ibunya Tiga Berarti bapak satu Istrinya Tiga Udah Kamu sana pulang Bilang sama bunda Sampai rumah Anak saya bilang Bunda Kata abah tadi Bapak satu Ibunya tiga Kenapa kok abah Ibunya cuma satu Istri saya sedang potong-potong terong Bilang Nah ini namanya apa Terong Jumlahnya berapa Satu Istri saya tanya sama anak saya Dek Kalau terong satu Mau dimakan orang tiga Caranya gimana Ya dimotong-potong Bapakmu Lino Manu Bapakmu 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 Istri saya mau dimadu Abah Saya siap dimadu Alhamdulillah Saratnya Asalkan Abah Mau diracun Matamu Alhamdulillah Terima kasih telah menonton!